Seorang lurah di Palembang mendadak viral setelah mendapat komentar warga lewat akun media sosial karena diduga melakukan pungutan liar atau pungli. Oknum lurah tersebut diduga meminta uang rokok kepada warga yang sedang mengurus surat domisili. Lini masa media sosial dihebohkan dengan unggahan warganet yang menyebutkan seorang oknum lurah Karanganyar, kesempatan Gandus, kota Palembang meminta uang rokok kepada warga yang ingin mengurus surat domisili. Menanggapi hal ini, lurah Karanganyar itu pun membantah adanya pungli, seperti yang disebut dalam akun media sosial tersebut. Sang lurah membantah jika dirinya melakukan pungli. Ia menganggap peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman. Dirinya juga menunjukkan surat permohonan maaf yang telah dibuat oleh warga yang bersangkutan. Ia kemudian meminta unggahan yang telah viral tersebut segera dihapus. Surat Karanganyar, kemarin ada yang viral mengenai saya meminta sesuatu, uang ataupun rokok kepada warga, dan saya nyatakan itulah huat. Kemarin, yang bersangkutan sudah meminta maaf dan minta dihapus di Palembang Lib ID, tetapi tidak dihapus. Dan untuk itu, kami meminta surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dia hanya iseng dan menyesal, minta maaf. Kami sebagai pimpinan di wilayah ini memaafkan warga tersebut dan menampingkan oleh PST 39 yang bersangkutan sudah buat surat pernyataan dan juga dikirimat raya. Terkait hal ini, penjabat wali kota Palembang mengatakan, jika memang terbukti, oknum lorah tersebut akan diberikan sanksi. Kalau ini memang benar dan berbukti, segera saya suruh inspektorat. Ada inspektorat, saya minta klarifikasi dan berbukti, kita berikan sanksi yang berat. Kalau itu benar, minta duit itu ya. Itu namanya bukni. Iya, ya benar. Dirinya meminta inspektorat untuk segera menindaklanjuti kasus ini. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang.